Sebagai penyelenggara pendidikan TNI Angkatan Udara, Lanud Sulaiman di Kabupaten Bandung memiliki sejumlah fungsi. Mulai dari pendidikan elektronika dasar, avionik, komunikasi navigasi, kecabangan perwira, dan pasukan khas. Keberadaan Lanud Sulaiman memiliki andil besar dalam pembinaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia TNI Angkatan Udara. Produser lapangan CNN Indonesia, Zayul Hak, mengajak Anda mengenal lebih dekat Lanud Sulaiman. Pangkalan TNI Angkatan Udara Sulaiman atau yang kini lebih dikenal Lanud Sulaiman sebelumnya bernama Pangkalan Udara Margahayu. Nama Margahayu diambil dari letaknya yang berada di Margahayu, Kabupaten Bandung. Menurut sejarah, pangkalan ini pertama kali dibangun oleh Belanda pada 1942, namun gagal karena Jepang mengambil alih kekuasaan dan menjajah Indonesia. Tahun 1943, Jepang membangun landasan pacut dan taxiway. Kala itu ada dua pangkalan udara di Bandung, yaitu Margahayu dan Andir. Namun di pertengahan tahun 1945, Jepang kalah dalam Perang Dunia II. Pangkalan Margahayu pun terbengkalai. Auri yang telah berhasil mengoperasikan pangkalan Angkatan Udara Andir yang kini adalah Lanud Hussein Sastra Negara, kemudian berupaya mengoperasikan kembali detak jantung pangkalan udara Margahayu. Begitu Jepang kalah, kemudian lanud ini terbengkalai pada saat itu. TNI Angkatan Udara mulai membangun lanud ini setelah penyerahan kedaulatan oleh Belanda pada tahun 1950. Dilaksanakan perbaikan-perbaikan dan memberikan fasilitas sehingga pada tahun 1954 lanud ini dioperasikan. Dan pada saat itu fungsinya adalah sebagai sekolah para. Sebelum di lanud Suleman, sekolah para itu ada di Jogja, di lanud Adus Cipto atau Maguo pada saat itu, kemudian berpindah ke Hussein atau Andir pada saat itu. Dan pada tahun 1954, sekolah para dipindahkan di lanud Margahayu pada saat itu namanya, sebelum menjadi lanud Suleman pada tahun 1960-an. Pada 1966, Kolonel Udara Suleman menduduki pucuk pimpinan Pangkalan Udara Margahayu, merangkap Komandan Jenderal Komando Logistik atau yang kini menjadi Komandan Kohar Matau. Namun, di tahun yang sama, ia gugur dalam kecelakaan pesawat di Kira Condong, Kota Bandung. Pesawat tersebut hendak menuju Tasikmalaya untuk melaksanakan peresmian uji coba roket di pabrik Dahana. Untuk mengenang jasa dan pengabdiannya, berdasarkan surat keputusan Panglima Angkatan Udara tertanggal 30 Agustus 1966, nama Pangkalan Udara Margahayu menjadi Pangkalan Udara Suleman. Banyaknya lembaga pendidikan mengangkat status lanud Suleman menjadi lanud pendidikan. Lanud Suleman dibawah Komando Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Udara, seperti halnya lanud Adi Sucipto dan lanud Adi Sumarbo. Salah satu kegiatan yang dilakukan di lanud Suleman adalah mendukung kegiatan free flow atau terjun bebas. Dengan menggunakan pesawat CN235, para siswa terjun dari ketinggian 10.000 feet AGL atau sekitar 3 km. Free flow ini dilakukan 2 kali dalam setahun. Tujuannya adalah selain untuk olahraga dan juga terjun bebas tempur, juga untuk meningkatkan profesionalitas pasukan khas TNI AU. Lanud Suleman memiliki 4 skadron pendidikan atau skadik. Di antaranya skadik 201, 202, 203, dan 204. Skadik 201 adalah sekolah bahasa Inggris teknik level 1. Para siswa dibekali kemampuan bahasa Inggris selama 7 bulan. Pendidikan lainnya di skadik 201 adalah pendidikan untuk mencetak guru-guru militer untuk kepentingan TNI Angkatan Udara. Skadik 202 mendidik dasar kejuruan elektronika atau sekolah dasar kecabangan yang dikhususkan pada komunikasi navigasi. Para siswa dididik sebagai teknisi pada sistem radar, radio, dan operator telepon radar. Skadik 203 merupakan lanjutan dari skadik 201. Sebelum ditempatkan kesatuan, para siswa mempelajari bahasa Inggris teknik lanjutan selama 8 bulan. Selain bahasa Inggris teknik, mereka juga dibekali pendidikan avionik untuk menjadi teknisi pesawat bagi Bintara. Dan skadik 204, para siswa yang terdiri dari Tamtama dan Bintara ini dididik untuk menjadi pasukan khas. Para siswa dibekali pendidikan teori dan praktik tentang navigasi darat. Selain itu, mereka juga dididik para dasar mulai dari persiapan sebelum di dalam pesawat dan saat keluar pintu pesawat. Ada siswa yang berasal dari Solo, yang dari pendidikan dasar. Kemudian ada siswa yang dari satuan, seperti pendidikan D1 atau yang biasa kita sebut Susjur Lata. Kemudian juga ada pendidikan yang juga dari satuan, yang kita sebut D2 atau Susbamejur. Kemudian juga untuk pendidikan yang dari perwira, yang dari satuan-satuan. Itu adalah seperti pendidikan-pendidikan guru militer yang sudah tadi kami sampaikan. Kemudian juga ada pendidikan kursus teknik yang mempelajari peralatan elektronika tertentu. Kemudian juga untuk perwira yang dari AAU, yang baru lulus dari AAU, Laitan 2 Baru, mereka juga dididik di sini untuk dasar kecabangan elektronika dan pasukan. Selain menyelenggarakan pendidikan TNI Angkatan Udara, Lanul Sulaiman juga bertugas pokok mendukung operasi udara dan pembinaan potensi gedir gantaraan. Luasnya yang mencapai 380 hektare dan memiliki fasilitas utama landasan rumput sepanjang 1.652 meter, sangat ideal untuk latihan terjun payung dan para dasar. Keberadaan Lanul Sulaiman memiliki andil besar dalam pembinaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia TNI Angkatan Udara. Tim Liputan, CNN Indonesia, Kabupaten Bandung.